Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukran lillah Salawatan wa salaman ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'am Setinggi puji sedalam syukur Hanya kepada Allah azizul ghafur Dengan alhamdulillah kita bertutur Sebagai tanda hamba bersyukur Salawat dan salam limpah bertabur Kepada Muhammad nabi yang masyur Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alih Muhammad Nabi penghulu segala umat Membawa rahmat di dunia dan akhirat Saudara-saudara aku yang dimuliakan Allah Serta sahabat pildacil yang berbahagia Well, let me introduce myself My full name is Arjuna Zafran Kurniawan You can call me Juna I'm from SDIK Mutiara Anak Soleh Muslimin muslimat Pada kesempatan kali ini Ijinkan saya menyampaikan syiar Islam Yang berjudul Infak dan sodakoh Dalam agama Islam Kita tidak hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah Melalui sholat, puasa, dan sebagainya Namun kita juga diwajibkan untuk membantu sesama yang kekurangan Salah satu caranya adalah dengan infak dan sodakoh Well guys Do you know what the difference between infak and sodakoh? Apa sih badannya infak dan sodakoh? Mau tau gak? Mau tau gak? Mau tau aja apa mau tau banget? Infak itu hanya terbatas mengisikan harta Sedangkan sodakoh bisa berupa harta dan non-harta Seperti hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad SAW bersabda Kulu ma'rufin sodakoh Yang artinya setiap kebaikan adalah sodakoh Misal kita tersenyum Itu sodakoh Menyingkirkan batu di jalan Juga sodakoh Bahkan Membatu kucing yang melahirkan saja Juga sodakoh Ayo disini siapa yang punya kucing? Mau dibantu gak saat terakhiran? Infak diharapkan dapat membantu pembangunan masjid Sekolah Islam Rumah sakit Islam Dan proyek-proyek lain yang berkepentingan bagi umat Islam Sedangkan sodakoh lebih difokuskan kepada orang yang membutuhkan Seperti fakir miskin Anak yatim Dan janda yang kurang mampu Serta sodakoh tidak terbatas pemberian materi saja Namun juga jasa yang bermanfaat bagi orang lain Muslimin Muslimat Rohimakumullah Lantas Apa sih manfaat infak dan sodakoh ini? Infak dan sodakoh ini memiliki keajaiban Yaitu Membersihkan harta Menambah riski Menolak bala atau musibah Dilindungi pada hari kiamat Menyempurnakan ibadah Menggugurkan dosa Masuk surga pada pintu khusus Dilindungi pada hari kiamat Menyembuhkan sakit Menambah umur Dan masih banyak lagi Masya Allah Begitu dasyat sekali manfaat infak dan sodakoh ini ya teman-teman Maka semoga kita semua Akan sering membantu orang yang kekurangan dengan cara infak dan sodakoh Setelah mengerti art islam dari saya Alangka indah Orang bersedekah Dekat dengan Allah Dekat dengan syurga Takkan berkurang Harta yang sedekah Akan bertambah Akan bertambah Semoga kita termasuk golongan yang beriman Amin Ya Rabbal Alamin Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bisa menggores menjadi luka Rasanya sakit amat lapar Cukup sekian dari saya Saya haturkan terima kasih Pabilahi taufiq wal hidayah Warigai wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih